Vaksinasi masal yang digelar pemerintah Aceh terus berlanjut selasa 8 Februari 2022 hari ini merupakan pelaksanaan hari ke-165, di mana sampai hari ini sebanyak 95.661 orang telah divaksin. Informasi ini didapatkan dari Ketua Bidang Komunikasi Satgas COVID-19 Pemerintah Aceh, Muhammad Iswanto, dalam keterangannya di Banda Aceh. Iswanto mengatakan, angka itu hanya rekapitulasi dari vaksinasi di Banda Aceh Convention Hall dan juga Museum Aceh saja. Sementara di seluruh Aceh, masyarakat yang telah divaksin mencapai angka jutaan. Para vaksinator, kata Iswanto, terus bekerja ekstra memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, atas nama Satgas COVID-19 Aceh, Iswanto berterima kasih kepada para vaksinator tersebut. Mereka telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sementara itu, Koordinator Vaksinasi Masal Pemerintah Aceh, yang juga Kabir Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, P2P Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Iman Murahman, mengatakan 49 dari 122 orang adalah masyarakat yang disuntik dosis pertama. Dan sebanyak 36 masyarakat disuntik dosis kedua dan juga 37 lainnya adalah mereka yang disuntik booster vaksin dosis ketiga. Yang pertama kan, itu kita untuk proteksi diri. Yang kedua itu proteksi keluarga. Karena apapun kita kegiatan di luar kan kembali lagi ke rumah. Jadi, karena kita ada orang tua, ada anak kecil, saya juga ada anak kecil. Jadi kan kita tidak ingin hal-hal yang tidak inginkan terjadi kan. Jadi, yang pertama kita proteksi diri, proteksi keluarga, lalu proteksi lingkungan. Yang kedua, memudahkan untuk misalnya berpergian. Kan situasi selama ini kan kita jadi susah kemana-mana. Apalagi bekerja, tempatannya harus keluar kota dan sebagainya. Jadi, ya saya rasa untuk membaikan bersama, ya saya melakukan booster ini. Itu kan alasan utamanya. Terima kasih.